Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perekaman KTP elektronik di lapas kelas 1 Makassar. Sebanyak 242 warga binaan ikut melakukan perekaman. Guna memberikan hak memilih bagi warga binaan di lapas kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Dinas Catatan Sipil Kota Makassar melakukan perekaman elektronik KTP di lapas kelas 1 Makassar di Jalan Alaudin. Dalam perekaman ini, sebanyak 242 warga binaan wajib memiliki KTP elektronik ikut perekaman KTP elektronik. Langkah mendatangi warga binaan ini untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada dan pemilu mendatang. Untuk hari ini perekaman KTP kita lakukan di lapas kelas 1 Makassar. Jadi sesuai daftar yang ada dari mereka, penduduk Makassar yang ada di sini sekitar 242 orang. Kebetulan untuk lapas memang cuma 1 hari, karena besok kita akan pindah ke rutan. Jadi target untuk hari ini memang maksimal 100 orang yang kita bisa dapat sampai jam 3 sore. Kalau memang kita diberikan waktu sebelum jadwal pemilu, kita akan masuk kembali untuk mendata berapa sisa yang belum terdata sampai hari sebelum pemilu. Jelang bulan suci Ramadan, warga muslim di Ambon, Maluku mulai berbenah. Mereka mulai membersihkan masjid untuk menyambut bulan yang penuh rahmat. Remaja Masjid Al-Fatah Ambon kini berbenah, jelang Ramadan seperti saat ini mereka semakin sibuk. Salah satu yang jadi prioritas adalah membersihkan masjid. Mereka bersama menjadikan masjid terlihat lebih bersih saat bulan Ramadan tiba. Semangat gotong royong membersihkan masjid sudah lama dilakukan, bahkan hampir menjadi sebuah tradisi. Membersihkan masjid bisa dibilang sebagai simbol mengajak masyarakat muslim untuk membenahi hati sambut bulan penuh berkah. Mereka bersama menjadikan masjid. Masjid Raya Al-Fatah merupakan masjid yang terbesar di kota Ambon. Masjid ini menjadi pusat kegiatan warga muslim di ibu kota Provinsi Maluku. Emanuel Alfred, Kompas TV, Ambon Terima kasih.